Kini waktunya menyimak berita dari Biro Kompas TV di daerah, kali ini giliran Biro Kompas TV di Gurun Talo. Sudah siap jurnalis Kompas TV Zia Ulhikma. Zia selamat siang, apa saja cerita Nusantara dari Gurun Talo hari ini? Ya baik, terima kasih pas sekali, selamat siang saudara. Tiga hal yang menjadi sorotan dari Biro Kompas TV untuk cerita Nusantara kali ini. Yang pertama ialah soal aparatur sifil negara atau ASN dan pegawai tidak tetap di lingkungan dinas kesehatan Provinsi Gurun Talo yang menjalani tes usap COVID-19. Tes usap ini jadi upaya mendeteksi dini penyebaran COVID-19 di Gurun Talo. Selama menunggu hasil tes usap COVID-19, para ASN dan pegawai tidak tetap di lingkungan dinas kesehatan Provinsi Gurun Talo tak bekerja dulu. Hasil tes usap hari itu keluar lebih cepat, hanya 4 jam karena menggunakan fasilitas mobil laboratorium. Mengetahui siapa yang positif dan negatif COVID-19 sangat penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi ini kita sifatnya screening, untuk mendeteksi sejak awal, sejak dini, ASN yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Gurun Talo, apakah ada yang terkompirmasi positif COVID-19 atau tidak. Dari 30 orang yang dites, semuanya dinyatakan negatif COVID-19. Tes usap akan dilakukan juga di instansi lain. Tim Liputan, Kompas TV. Ya selanjutnya saudara, di Gorun Talo ratusan pengemudi ojek daring atau online mulai divaksinasi COVID-19. Nah vaksinasi ini akan dilakukan secara bertahap kepada 4.000 pengemudi ojek online yang tersebar di Gorun Talo. Sebelum mengantar penumpang, pengemudi ojek daring atau online ini mampir dulu ke gedung Bele Limbui, Kota Gorun Talo. Kamis pagi ada 200 pengemudi yang divaksinasi COVID-19, sebagian besar disuntik vaksin dosis pertama. Abang bentor dan ojek online itu merupakan teman-teman kita yang kemudian melakukan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang transportasi. Yang ketika mereka kemudian tidak terlindungi, pastinya akan berpengaruh terhadap pelayanan dan bahkan masyarakat itu sendiri. Total akan ada 4.000 pengemudi ojek daring di Gorun Talo yang akan divaksinasi secara bertahap. Untuk menghindari kerumunan, vaksinasi dibagi dua sesi, ada pagi dan sore hari. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorun Talo. Cerita selanjutnya saudara, yaitu dari para penyelam dan pemerhati lingkungan di Gorun Talo yang harus mengajak kepada warga untuk tidak mengotori laut. Mereka menyelam, membersihkan laut dan juga pesisir pantai yang berada di lokasi Hiupaus Gotubarani, Bonibolango, Gorun Talo. Tidak hanya bicara, para penyelam dan pemerhati lingkungan ini menyusuri laut. Yang dicari adalah sampah. Plastik semacam ini sangat berbahaya bagi satwa, mereka bisa mengira itu makanan. Saat tertelan, nyawanya terancam. Di desa Botubarani ada satwa spesial yang mesti dilindungi. Salah satu spesies selangka yang juga dilindungi adalah Hiupaus ini, penting untuk kita jaga. Nah, makanya kita memilih lokasi ini untuk bisa menjaga agar masyarakat ataupun sebagai bahan edukasi ke masyarakat lain, agar mereka tidak membuang sampah sembarangan di laut. Apalagi di sini ada Hiupaus. Membersihkan sampah hari itu jadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Juni 2021. Pemerhati lingkungan ini tentu berharap yang ikut serta lebih banyak, supaya semua ingat bahwa laut bukanlah tempat sampah raksasa. Tim Liputan, Kompas TV Ya, Saudara, itu tadi tiga sorotan dari Giro Gorontalo untuk cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio, Paskalis. Terima kasih, Zia Ulkima, untuk cerita Nusantara Anda hari ini dari Gorontalo. Terima kasih, Zia Ulkima.